Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya ma.prihanjaya Oke teman-teman untuk video kali ini Saya akan memasang platform di ruang kamar mandi saya Teman-teman kebetulan ruang kamar mandinya belum ada platform Dan kondisinya masih kurang baik Jadi kita akan perbagus kamar mandinya Dengan memanfaatkan platform atau bahan material yang masih sisa di rumah ya teman-teman Jadi ini bahannya teman-teman Daripada berletakan di rumah Tidak karuan Kita manfaatkan saja untuk memasang platform di kamar mandi Dan ini contoh kamar mandi sebelum kita perbagus atau perbaiki teman-teman Jadi kamar mandinya cukup tidak baik Mungkin dengan kita sedikit menambahkan platform Dengan baja ringan Dengan rangka dari baja ringan Bisa lebih terlihat lebih bagus lagi Oke bagaimana cara pembuatannya Saksikan video saya berikut ini Oke teman-teman ini langkah awal yang saya gunakan untuk mengatur ketinggian yang saya inginkan Disini saya menggunakan selang timbang Dan saya tambahkan lakban untuk menggantung selang di bagian satu sisi Dan satu sisinya saya akan pegang Caranya kita tandai dengan sepidol Lalu kita tandai selang yang satunya lagi Jika sudah sesuai dengan ukuran sepidol yang kita tandai Kita tinggal kasih tanda pada selang yang satunya lagi Jadi ini caranya Bila mana tidak ada orang atau Teman-teman bekerja sendirian Sulit Jadi caranya seperti ini teman-teman Untuk menggunakan selang timbang Jika sendirian Tapi jika ada orang atau teman Mungkin lebih baik dibantu ya teman-teman Supaya lebih mudah dalam pekerjaannya Dan ini hasil yang sudah saya tandai teman-teman Sudah rata ya teman-teman Di setiap sisi dinding Saya sudah mendapatkan level ketinggian yang sama Di setiap sisinya Tinggal kita akan tarik ke bagian atas Menyesuaikan ketinggian platform yang saya inginkan Dan langkah berikutnya Saya menggunakan meteran Untuk mendapatkan ketinggian level platform Diukur dari tanda yang sudah kita level menggunakan selang timbang tadi ya teman-teman Setelah kita mendapatkan ukuran Saya langsung menyiapkan baja ringan Atau hollow baja ringan Berukuran 4x4 Di sini saya menggunakan 4x4 Untuk langkah awal pemasangan baja ringan ya teman-teman Supaya lebih kuat Di setiap sisinya Saya menggunakan rangka baja ringan Berukuran 4x4 Mungkin bagi teman-teman yang mempunyai bahan Atau sisa material di rumah Tidak usah dibuang terlebih dahulu Kita coba lihat Kita perhatikan Apakah barang atau bahan yang masih ada di rumah Bisa kita manfaatkan Daripada dibuang atau tergeletak di rumah Mungkin lebih baik kita manfaatkan Seperti ini Bagi teman-teman yang menggunakan mesin gelinda Jangan lupa menggunakan Sarang tangan Masker Ataupun Alat tutup telinga ya teman-teman Supaya Indra kita Atau bagian tubuh kita Tidak cedera ya teman-teman Oke teman-teman saya sudah mendapatkan Untuk bagian Platformnya Disini saya akan memasang Baja ringannya Di level yang sudah saya tandai Dan saya menggunakan paku beton Untuk Memantek baga jaringan Di setiap sisinya ya teman-teman Saya menggunakan Dua sampai tiga paku Untuk satu sisi ya teman-teman Jadi cukup menggunakan paku beton Tidak menggunakan visor ya teman-teman Jadi saya mengukur Dari ukuran Paralon atau pipa PVC yang Turun ke bawah Karena itu jalur air Saya tidak sampai menyambung Satu sisinya teman-teman Jadi terputus di paralon air Saya menggunakan Paku beton Tiga buah Supaya lebih kuat ya teman-teman Mungkin teman-teman Ingin menambahkan paku beton Empat atau sampai lima Juga tidak masalah teman-teman Yang penting Ya cukup yakin Kuat Karena kita pakai material Gipsung Ataupun triplek Jadi menurut saya Ini sudah cukup kuat ya teman-teman Menggunakan paku beton Dua atau tiga juga Sudah cukup kuat Jadi Tidak perlu Banyak-banyak Menurut saya teman-teman Dan ini hasilnya teman-teman Untuk setiap sisinya Sudah saya tambahkan Holoba jaringannya Sudah sampai Empat sisi Seperti ini teman-teman Oke lanjut ke Bagian rangka teman-teman Disini saya Memasang rangka Dengan polo yang sederhana Aja teman-teman Dan ukurannya Dan ukurannya Mengikuti Ukuran Material Sisa Atau bahan Yang ada ya teman-teman Jadi Saya tidak membuat Presisi Untuk rangkaannya Karena Bahan yang ada Tidak saya potong Jadi Saya mengikuti Material yang ada Kalau Gateng itu kan Dan Lebarnya 120 Teman-teman Jadi saya Dari satu sisi Saya ukur Sampai 120 Dan kira-kira Seperti ini teman-teman Rangka Untuk Kemasangan Platformnya Saya sudah Pasang Sudah Selesai Dan Saya sedikit Menambahkan Support Atau Tunjangan Untuk Rangka Platformnya Ke tembok Ini Saya paku Ke tembok Dan Saya Menggunakan Dua sisi Satu sisi Dan satu Sisinya Seperti ini Supaya Tidak goyang Agar Lebih kuat Saya tambahkan Tunjangan Untuk Rangka Platformnya Dan langsung Saja Kita Pasang Platform Bagian Sisi Dekat Pintu Disini Kita Pasang Platform Gipsung Terlebih Dahulu Teman-teman Saya Menggunakan Platform Gipsung Ini Ukurannya 120 Teman-teman Dan Lebarnya Sudah Sidak Saya Potong Lagi Menyesuaikan Yang ada Saja Teman-teman Jadi Ukuran Rangkanya Juga Mengikuti Bahan Yang ada Teman-teman Dan Saya Menguncinya Dengan Skrup Bajaringan Teman-teman Memang Dengan Skrup Bajaringan Atau Dengan Skrup Gipsung Teman-teman Mudah Didapat Bahannya Ada di Toko Material Semua Bahannya Ada di Toko Material Teman-teman Tinggal Teman-teman Beli Di Toko Material Jadi Pekerjaan Ini Gampang-gampang Susah Teman-teman Sebenarnya Saya juga Sedikit Kesulitan Karena Tidak ada Orang Jadi Saya Menggunakan Alat Bantu Penjepit Untuk Menjempit Gipsung Supaya Tidak Bergerak Teman-teman Oke Kita Lanjut Ke Bagian Sebelahnya Teman-teman Bahan Sisa Gipsung Kita Akan Pasang Seperti ini Teman-teman Ini Sisa Bahan Yang Tidak Terpakai Teman-teman Di rumah Jadi Daripada Gereletak Atau Menyempitkan Ruangan Jadi Kita Manfaatkan Aja Teman-teman Biar Ruangan Yang Kita Juga Terlihat Rapi Dan Bahan Yang Sisa Ini Kita Manfaatkan Dengan Sebaiknya Teman-teman Mungkin Teman-teman Yang Punya Bahan Sisa Di rumah Juga Bisa Dimanfaatkan Seperti ini Teman-teman Daripada Dibuang Atau Bergeletak Seperti itu Atau Tidak Karuan Bisa Dimanfaatkan Atau Membuat Prakarya Menggunakan Gipsung Atau Trilpak Videonya Saya Skip Skip Ya Teman-teman Karena Memang Ini Hanya Pemasangan Gipsung Dan Treplek Ya Teman-teman Jadi Mungkin Teman-teman Juga Sudah Bisa Untuk Memasang Tidak Begitu Sulit Hanya Saja Kita Mempunyai Alat Yang Kita Butuhkan Teman-teman Dan Ini Untuk Bagian Skrup Gipsung Gipsung Teman-teman Jadi Biar Lebih Mudah Saja Ini Juga Material Yang Sisa Yang Tadi Kita Sudah Lihat Di Awal Video Ukurannya Menyesuaikan Gipsung Ya Teman-teman Jadi Saya Tidak Memotong Gipsung Namun Untuk Trilpak Saya Menyesuaikan Ukuran Mengikuti Gipsung Yang Sudah Saya Pasang Dan Platform Gipsung Dan Triplex Ini Sifatnya Mungkin Sebentar Ya Teman-teman Atau Sementahun Jadi Mungkin Nanti Di lain Waktu Saya Akan Menggantinya Dengan PVC Platform Ataupun GRC Supaya Terlihat Lebih Bagus Lagi Ya Teman-teman Saya Menyesuaikan Kamar Mandi Ini Kurang Lebih Hampir Seminggu Ya Teman-teman Jadi Saya Tidak Hanya Masang Platform Saya Juga Playster Dan Aci Cuman Hasilnya Tidak Bagus Dan Saya Tidak Membuat Video Untuk Pekerjaan Playster Dan Pengacan Dan Juga Untuk Pengacatannya Saya Tidak Membuat Video Jadi Saya Membuat Videonya Hanya Untuk Masangan Platform Dari Oke Inilah Tripack yang terakhir Ya Teman-teman Dan Inilah Hasil Dari Pekerjaan Kita Ya Teman-teman Platformnya Gipsum Dan Tripacknya Sudah Terpasang Jadi Hasilnya Ya Tukup Bagus Ya Teman-teman Daripada Bergetak Di rumah Kita Pasang Untuk Platform Manfaatkan Sisa Bahan Yang Ada Di Rumah Teman-teman Nanti Kita Akan Chat Ya Teman-teman Dan Inilah Hasil Teman-teman Untuk Kamar Mandinya Sudah Saya Chat Dan Dibanding Yang Sebelumnya Ini Terlihat Lebih Baik Ya Teman-teman Jadi Sudah Bisa Digunakan Untuk Platformnya Sudah Saya Chat Warna Putih Terlihat Lebih Baik Dari Sebelumnya Yang Tidak Ada Platform Oke Terima Kasih Untuk Teman-teman Yang Sudah Menonton Silahkan Subscribe Comment Dan Like Video Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh